Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangguh ini ada Redmi Note 8 dengan kodename Ginkgo tadi kita sudah bongkar casing belakang dan penutup mesinnya jadi Redmi Note 8 Ginkgo ini kasusnya adalah terkunci akun Mi kita akan unlock akun Mi-nya untuk meng-unlock akun Mi kita butuh memasukkan handphone ini ke download mode dan untuk masuk ke download mode kita butuh test point makanya casing belakang kita bongkar selanjutnya kita siapkan juga kabel data yang bagus dan langsung saja kita colokkan kabel data ke komputer kemudian kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita untuk kita siapkan filenya ada 3 file yang sudah kita siapkan di sini yang pertama adalah Qualcomm Driver Installer wajib untuk menginstall driver Qualcomm pada Windows yang kita gunakan agar handphone bisa terbaca oleh Windows yang kita gunakan langsung saja kita jalankan installernya tampilannya seperti ini kemudian di sini kita pilih WWAN DHCP lalu kita klik next kita pilih next lagi kemudian pilih I accept klik next lagi kemudian install kita tunggu sampai proses installing drivernya selesai bagi yang sudah pernah menginstall driver Qualcomm tidak perlu menginstall ulang lagi kalau sudah selesai bisa kita klik finish saja selanjutnya kita sudah siapkan file unlock redmi note 8 ginkgo ada miklood redmi note 8 id nama filenya ini filenya tanpa out untuk proses flashing nya oke kita ekstrak filenya klik kanan ekstrak disini untuk password ekstraknya adalah magelang flasher huruf kecil semua tanpa sepasi kemudian kita klik ok sampai ter ekstrak menjadi sebuah folder jadi selain untuk unlock akun mi file ini sekaligus unlock akun google sekali kerja dua kasus terselesaikan untuk proses flashing nya kita akan gunakan mi flash tool sudah kita siapkan filenya mi flash setup ink kita double klik filenya dan kita jalankan installer di dalamnya kita tunggu sampai muncul tampilan installernya untuk install Xiaomi flash ini tinggal kita ikuti aja panduannya pilih next kemudian kita pilih everyone kemudian pilih next lagi kemudian next lagi kemudian kita tunggu installing Xiaomi flashnya sampai dengan selesai kalau sudah selesai bisa kita pilih close saja kemudian nanti akan muncul shortcut di desktop PC kita yaitu Xiaomi flash X klik close ini dia untuk shortcut di desktopnya kita bisa double klik shortcut ini untuk menjalankan mi flash tool nya disini aku masih menggunakan mi flash tool lawas mi flash 2017 dan selanjutnya kita akan menginputkan file unlock mi akunnya ke mi flash tool tadi ada file mi unlock yang sudah kita ekstrak menjadi folder dengan nama mi cloud redmi note 8id kita inputkan folder ini ke mi flash tool caranya kita klik menu select pada mi flash tool nya kemudian kita arahkan di mana tadi kita mengekstrak filenya kebetulan tadi aku letakkan di desktop di folder bahan dan kita pilih folder dengan nama mi cloud redmi note 8id bukan folder imax ya tetapi folder mi cloud redmi note 8id kemudian kita klik ok sampai ter input pada kolom firmware di mi flash tool nya dengan pad seperti ini oke kemudian untuk opsi di bagian bawah mi flash tool nya kita pilih yang clean all saja selanjutnya kita siapkan handphone nya jadi sebelum kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data kita bisa matikan dulu handphone nya dalam posisi terkunci akun mi seperti ini untuk mematikan handphone ini tinggal kita lepas soket baterai nya pelan-pelan ya kita congkel pakai kuku saja pelan-pelan saja sampai handphone nya mati kemudian kalau handphone sudah mati kita hubungkan lagi soket baterai nya kita pasang lagi baterai nya lalu siapkan pinset untuk melakukan test point jadi titik test point nya adalah dua titik ini kita hubungkan dua titik ini menggunakan pinset tajam dengan tepat mata pinset harus berada di atas kedua titik nya sambil menghubungkan dua titik test point kita tekan tombol power nya 1 sampai dengan 3 kali otomatis handphone sudah masuk ke download mode kita akan cek menggunakan device manager pada windows kita oke langsung aja kita buka device manager disini aku menggunakan windows 10 jadi langsung kita cari aja device manager pada kolom pencarian dan selanjutnya kita akan menghubungkan handphone ini ke komputer menggunakan kabel data kemudian perhatikan pada device manager langsung muncul tab podcom dan LPT dibawahnya terbaca sebagai qualcom hsusb kiddloader 9008 pada kom sekian untuk angka di belakang kom bisa berapapun yang muncul angkanya kebetulan aja disini terbaca sebagai kom 4 oke handphone sudah berhasil masuk ke download mode dengan metode test point selanjutnya kita samakan kom yang muncul pada device manager dengan mi flash tool caranya klik aja menu refresh perhatikan pada kolom device sudah muncul kom yang sama dengan device manager kebetulan terbaca sebagai kom 4 selanjutnya tinggal kita lakukan flashing aja klik menu flash pada mi flash toolnya dan kita tunggu sampai proses flashingnya berjalan perhatikan jadi file unlock redmi note 8 gingo ini tidak membutuhkan otorisasi akun mi perhatikan proses flashingnya sudah selesai dengan status flash done kemudian resultnya sudah sukses sekarang kita akan lihat hasilnya kita kembali ke tampilan handphone ini lepaskan dulu kabel datanya kemudian sebelum kita nyalakan handphonenya kita lepaskan dulu soket baterai pada handphone ini sejenak sekitar 5 detik saja kemudian kita pasang lagi soket baterainya baru kita nyalakan handphone ini tekan tombol power saja sampai muncul logo redmi di layarnya kemudian bisa kita letakkan handphonenya kita tunggu sampai proses loadingnya selesai setelah selesai proses loadingnya handphone masuk ke tampilan selama datang sudah menggunakan MIUI 12.5 rupanya dan perhatikan tampilan terkunci akun mi pada handphone ini sudah hilang tinggal kita set up saja handphone ini sampai ke tampilan menu pilih bahasa Indonesia lokasi Indonesia juga kemudian syarat dan ketentuan kita centang next selanjutnya kemudian kita set up lagi untuk hubung ke jaringan ini bisa kita lewati ya karena file unlock tersebut sekaligus sudah mengunlock akun google nya sehingga handphone ini bisa kita set up secara offline oke kita lanjutkan dulu set up nya bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati saja di akhir set up ada loading memuat aplikasi dan loading ini lumayan lama bisa kita letakkan dulu handphonenya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai kalau loadingnya sudah selesai tinggal kita tekan sekali sampai handphone ini masuk ke tampilan menu dan akun mi sudah berhasil kita unlock kita akan cek dulu kita hubungkan handphone ini ke jaringan internet via wifi saja biar cepat kemudian kita akan lihat hasilnya sekarang kita bisa kembali ke halaman awal pengaturan kemudian masuk ke bagian akun mi kemudian kita tes dengan memilih menu masuk dengan akun mi perhatikan akun mi nya bersih artinya fitur akun mi bisa kita gunakan lagi dan kita cek juga akun google nya teman-teman bisa membuka aplikasi playstore dan perhatikan akun google nya juga sudah bersih untuk file ini hanya bisa bekerja pada Redmi Note 8 Gingko dengan garansi resmi Indonesia untuk garansi distributor besok kita akan bikinkan tutorial selanjutnya perhatikan Redmi Note 8 Gingko dengan versi MIUI 12.5 sudah berhasil kita unlock akun mi sekaligus akun google nya tentu saja dengan file gratis yang bisa teman-teman download linknya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati